Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah cerita dari tulisannya Dioseta Kisah yang berjudul Desa Tumbal Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Kepala seorang manusia tersaji di sebuah kuil batu yang terlihat sangat kuno Ada beberapa nampan sesajian mengelilingi kuil itu Seolah warga desa sudah biasa dengan keberadaan kepala manusia di sana Malam ini acara untuknya Kita akan mengantarnya menuju kesempurnaan Asri berkata dengan senyum seolah tidak ada yang aneh Dengan keberadaan kepala manusia itu Begitu banyak tanya berputar di kepala aku Sudah begitu banyak hal aneh terjadi beberapa tahun terakhir ini di tanah Jawa Sebagian besar berhubungan dengan hal mistis Yang mulai digemari lagi oleh orang-orang Namun Apa yang terlihat di hadapanku saat ini benar-benar Masih tidak masuk di nalarku Kenapa tidak dikubur? Mengapa kepalanya saja? Tanyaku dengan sedikit ragu Asri tersenyum dan menarik lenganku untuk melanjutkan perjalanan Nanti malam saja Asri ceritakan Biar Mas Dipta ngeliat langsung upacaranya Daripada tambah bingung Balas Asri yang kembali mengajakku menikmati perjalanan kami menuju rumah Sudah pulang, leh Sambut Mbak Yasmin yang tengah sibuk mengurus tanaman di alaman walau langit sudah mulai redup Iya, mbah Sini saya bantuin, mbah Ucapku sambil membantunya memberi bubuk pada taman di sekitar rumahnya Setelahnya Mbak Yasmin membawa sebuah ember dan menyirami tanaman itu dengan air Tunggu, itu bukan air Hidungku mencium bau yang cukup aneh Cairan itu terlihat kental dan berwarna coklat pekat dan sedikit berbau amis Itu apa, mbah Oh, ini biar tanamannya subur Balas Mbak Yasmin Aku menatap ke wajah Mbak Yasmin berharap ada penjelasan lain darinya Namun ia tidak meneruskan penjelasan itu Tanaman hias seperti ini tidak menghasilkan buah atau sesuatu yang berguna Tapi kalau dirawat dengan benar Tanaman ini bisa mendatangkan teman untuk berkunjung Cerita Mbak Yasmin Aku menganggap cerita Mbak Yasmin itu sebagai harapan bahwa tanaman ini akan tumbuh dengan indah Dan memancing perhatian tetangga yang lain Di rumah Mbak Yasmin ada sumur yang telah dipasangi pompa manual Sebelum mandi mau tidak mau aku harus mengisi bak air Dengan memompas sumur dan memindahkannya air ke bak Cukup melelahkan di awal Namun sepertinya aku masih bisa terbiasa dengan hal ini Apalagi saat aku menyadari bahkan seorang Mbak Yasmin pun masih melakukan hal ini Di meja makan sudah tersedia singkong rebus dan segelas teh yang masih hangat Mbak Yasmin mengatakan bahwa malam ini kita akan menikmati acara warga desa Di sana banyak makanan berlimpah Aku mengerti maksud Mbak Yasmin Namun di saat bersamaan pula Aku mengingat keberadaan kepala manusia itu Ingin sekali aku bertanya pada Mbak Yasmin Namun saat aku teringat akan keanehan yang terjadi semalam Sebaiknya aku mengurungkan niatku Mbak Yasmin mengatakan bahwa acara akan dimulai saat tengah malam Ia menyuruhku untuk beristirahat dulu Dan akan membangunkanku saat akan berangkat Dalam hati aku bertanya-tanya Acara seperti apa yang diadakan pada tengah malam Sebelum malam mencapai puncaknya Mbak Yasmin mengetuk pintu kamarku Aku yang telah bersiap sejak beberapa jam sebelumnya pun Merapikan pakaian ku sebentar dan membuka pintu Sudah punya teman pergi toh Tawa Mbak Yasmin menjuruh sekara asri Yang lebih dulu datang menjemputku Eh iya mbah Bareng kan mbah Duluan saja Nikmati waktumu Jangan gitu mbah Aku merasa tidak enak Mbah pun mendorong tubuhku dan memaksaku keluar rumah Wes Segera pergi saja Astri menyambutku dengan pakaian yang lebih rapi Yang membuatnya terlihat semakin cantik Layaknya seorang kembang desa Lampu minyak yang ia bawa menyinari wajah yang dalam sekejap Membuatku menjadi kesemsem Dengan penampilannya Jalan sekarang ayo mas Ya dek Kami pun menikmati udara malam itu berdua Namun yang cukup aneh aku tidak mendengar adanya suara keramaian dari balai desa Berkali-kali aku celingak-celingguk mencari keberadaan acara itu Namun tidak satu pun petunjuk yang kudapat Nyari apa mas Acaranya memang dimana de asri Acaranya di luar desa kok Tapi gak jauh Aku hanya mengangguk dan melanjutkan perbincangan tidak penting diantara kita berdua Jalur yang kami lewati cukup berbeda Ada jalan setapa kecil di hutan dan kami berjalan Mengikuti jalan yang tidak bercabang itu Suara serangga hutan dan binatang malam mulai terdengar di sekitarku Mungkin jika seorang diri Aku akan gelisah dan ketakutan Tapi saat ini bersama asri Justru suasana seperti ini Membuatku tidak ingin cepat-cepat selesai Setelah melalui hutan aku mulai menyadari bahwa kami melintasi beberapa benda Aku memperhatikannya dan menduga bahwa itu adalah batu nisan Belum sempat aku bertanya ke asri Tidak jauh di hadapan kami sudah terlihat cahaya dari api unggun Obor dan suara ramai Itu Kita sudah sampai mas Ucap asri senang Sampai Aku masih bingung dengan dimana aku berada Saat ini di sekitar kami adalah kuburan yang dikelilingi pepohonan hutan Dan di hadapanku terlihat keramaian orang-orang yang berada di tengah-tengah pemakaman ini Sri, bukannya ini pemakaman Aku memastikan Benar mas, memangnya kenapa? Asri menatapku dengan wajah bingung Entah mengapa ia merasa hal ini memang wajar Menyadari kebingunganku, Asri pun menggenggam telapak tanganku Kuburan itu tempat yang paling baik mas Disini adalah tempat dimana manusia tidak mengenal perbedaan kasa Kekayaan Jabatan Mereka semua meninggalkannya ketika dikuburkan Dan itu artinya juga bahwa tempat ini adalah tempat yang paling dekat Yang menghubungkan kita manusia Dengan alam sang pencipta Penjelasan Asri terasa masuk akal bagiku Jika memang itu tujuannya Semua ini bisa saja terlihat wajar Kami menghampiri warga desa yang sudah lebih dulu berada di sekitar api unggun Saat semakin mendekat Bau alkohol tercium begitu pekat Terlihat sebagian warga tengah mabuk menikmati minuman Yang disediakan begitu banyak Tapi saat aku menatapku sekeliling Pemandangan lainnya begitu membuatku tersentak Sebagian dari warga desa tidak mengenakan pakaian Pria dan wanita berhubungan dengan bebas di sana Tanpa ada yang menghalangi Mas Karto, Yatmo, Paidin Mereka ada di sana sambil berjumbu dengan perempuan desa Yang tengah mabuk tanpa seleh benang pun Ini apa Asri? Tanyaku setengah takut Ini ritual ibadah mas Memangnya di tempat mas tidak begini Ibadah? Ritual? Ini adalah perbuatan gila Belum sempat aku merespon ucapan Asri Tiba-tiba beberapa pemuda memanggil Asri Asri menyambutnya dengan senyum dan menghampiri mereka Ayo mas Aku masih terdiam Namun hanya berjarak beberapa langkah dari hadapanku Asri sudah menjadi objek seksual dari pemuda yang memanggilnya Dengan inisiatifnya Asri mengambil segelas minuman keras dan meminumnya Tubuh Asri dijama oleh beberapa pemuda dengan umur yang beragam Ia bukan satu-satunya perempuan di sana Ada seorang lagi yang lebih berumur Yang sudah lebih dulu menikmati kenikmatan Yang diberikan oleh pria-pria di sana Gila Ini gila Asri yang terlihat menawan saat bersamaku tadi Kini tidak mengenakan zolai benang pun Seorang pria memuaskan dirinya dengan memasukkan kelaminya ke dalam kewanitaan Asri Tidak ada perlawanan Justru Asri membalasnya dengan desaan kenikmatan Mas Dipta Ayo kesini mas Juga boleh kau nikmatin tubuh Asri Undang Asri dengan tubuh yang masih dikuasai oleh pemuda itu Aku masih tertegun Suara-suara warga desa yang mengalunkan irama berbahasa kuno Bersautan dengan desaan dan tawa Pemuda-pemuda itu terlihat seolah memuja keindahan tubuh Asri Dan menikmatinya tanpa melewatkan sedikitpun Beberapa gerakan-gerakan rumit pun mereka lakukan dalam berhubungan Sesaat gerakan itu membuatku tergambarkan bahwa pesta ini adalah sebuah ritual Saya mengerti kebingunganmu Kamu tidak usah heran Sejak zaman dulu Seksualitas bukanlah hal yang tabu Namun lebih ke arah sakral Mencapai puncah kenikmatan adalah cara kami Untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan sang pencipta Mbak Yasmin tiba dan menebak apa yang kupikirkan Aku masih tidak sanggup berkata-kata Namun ia masih melanjutkan penjelasannya Ada dua cara dalam mencapai kesempurnaan Menahan hawa napsu Atau melampiaskan hawa napsu sampai seseorang manusia muak Akan kenikmatan dan melepaskannya Kami adalah penganut ajaran yang kedua Mbak Yasmin tidak lagi melanjutkan perkataannya Ia ikut dalam pesta itu dan melakukan hal yang serupa Seperti yang Astri lakukan Aku tidak menyangka Masih ada yang ingin melakukan hal itu dengan Mbak Yasmin Yang umurnya sudah begitu tua Aku sudah cukup tercengang dengan pemandangan yang mereka lakukan Namun ternyata itu saja belum cukup Aku baru sadar bahwa di tengah api unggun itu Ada jasad tanpa kepala yang terbaring dengan berbagai rempah-rempah Tidak jauh dari jasad itu ada kepala manusia yang digantung Yang sebelumnya berada di kuil batu di dekat balai desa Mereka menyusunnya seolah kepala itu sedang menatap tubuhnya sendiri Selang beberapa saat Seseorang yang sudah cukup berumur membawa pisau Dan mendekati jasad tanpa kepala itu Ia menorehkan pisau itu di tubuh itu Mengambil sedikit daging dan memakannya Sambil menatap ke arah kepala yang menggantung itu Ia menikmati daging itu Dengan segelas minuman keras sambil tertawa Aku hampir saja muntah melihat pemandangan itu Apalagi yang bisa membuatku kaget Pesta di tengah makam Mabuk-mabukan Hubungan seks bebas Hingga memakan jasad manusia Ada apa dengan warga desa ini? Saat itu aku merasa bahwa aku berada di tempat terkutuk Dengan segera aku pun berpaling dari acara ritual itu Dan kembali menuju ke desa Aku harus meninggalkan desa ini Aku menelusuri jalur hutan yang sebelumnya aku lalui bersama Astri Kali ini tanpa penerangan Bila tadi aku melaluinya dengan tenang Kali ini suasana begitu mencekam Dari jauh suara pesta mereka Terdengar sayup-sayup Namun suara lain terdengar dari sekitar hutan Suara tawa cekikikan Suara langka tanpa wujud Hingga suara bisikan-bisikan Seolah-olah sesuatu yang tidak kasat mata Ikut berpesta bersama mereka di hutan ini Aku berusaha untuk tidak mengindahkan suara-suara itu Namun semakin bertambahnya rasa takutku Semakin terlihat sosok-sosok bayangan Yang seolah mengerupungiku Cahaya over mulai terlihat dari jauh Aku hampir bernafas lega ketika menyadari Desa sudah berada di hadapanku Namun aku kembali merasakan perasaan Saat pertama memasuki desa ini Sepih Tidak ada satu orang pun di desa Pasti semua warga desa berkumpul di ritual itu Dengan tergesa-gesa aku menuju rumah Mbak Yasmin Untuk mengemasi barang-barangku Tidak ada alasan untukku tinggal di desa yang gila seperti ini Cara mereka memperlakukan mayat Berpesta dengan minuman keras dan berhubungan badan Hingga memuja sosok yang tidak masuk di akal Aku harus segera pergi Berk Aku tersentak saat hampir saja selesai mengemasi barang-barangku Pintu rumah Mbak Yasmin tertutup dengan sendirinya Saat itu rasa merinding yang kurasakan semakin menjadi jadi Seketika suasana menjadi berbeda dari sebelumnya Sesuatu mendekat itu adalah suara gendang Yang dipukul oleh seseorang Seketika aku teringat akan penari tanpa kepala Yang menari berkeliling desa semalam Tidak, tidak mungkin sosok itu benar-benar nyata Aku masih tidak bisa mempercayai itu Dengan perlahan aku membuka gorden jendela kamar Dan mengintip dari setelah jendela Tapi, belum sempat aku mendapat keberadaan pemain gendang itu Aku tersentak dengan apa yang terlihat Tiba-tiba segeliling rumah ini dikelilingi oleh pocong Mereka berlutut, tengkurap di sekitar rumah ini Aku memperhatikannya dan menyadari bahwa mereka menjilati tanah Di sekitar tanaman Mbak Yasmin Itu adalah tanah yang disirami oleh cairan aneh Berwarna hitam pekat itu Jangan-jangan, mereka adalah teman yang dimaksud oleh Mbak Yasmin Suaraku terjatuh terdengar oleh mereka Dari tempatku berada terlihat dari selat jendela Adanya sosok pocong yang mendekat ke arah jendela Aku tidak mampu menahan rasa takutku Dengan susah payah aku menyeret langkahku Dan bersembunyi di balik lemari Daun jendela pun terbuka dengan sendirinya Bau bangkai semakin menyengat Aku yakin pocong itu sedang menatap seisi kamar ini dari luar sana Aku hanya bisa meringkuk berharap pocong itu tidak menyadari keberadaanku Saat bau bangkai itu mulai pudar Aku memberanikan diri meninggalkan persembunyianku Dan meninggalkan kamar Aku tidak ingin pocong-pocong di luar itu menyadari keberadaanku Kukunci pintu kamar rapat-rapat Dan mengatur nafasku Kamu Gak seharusnya ada di sini nak Di tengah kekalutanku tiba-tiba terdengar suara nenek di ruang tengah Aku menolek ke arah suara itu Dan kali ini di depan cermin tua milik Mbak Yasmin Terlihat seorang nenek dengan wajah yang begitu tua Sedang menyisir rambut putihnya yang panjang di sana Aku ingat Nenek itu adalah nenek yang pernah kulihat di teras malam itu Awalnya aku masih berharap bahwa nenek itu adalah seorang manusia Mungkin saja kerabat dari Mbak Yasmin Namun saat aku melihat pantulan dari cermin Terlihat jelas wajah sebenarnya dari nenek itu Mukanya hitam dan penuh dengan borok Aku benar-benar ketakutan Tidak mampu membayangkan apa yang akan terjadi Pada diriku di malam ini Tapi saat itu tiba-tiba aku mendengarkan suara dari luar Bilang saja Kamu mau ikut ke ritual kan Enak saja Aku cuma memastikan setan apaan di sana Ngapusi Bilang saja mau lihat perempuan gak pakai baju di sana Aku mengingat salah satu suara mereka Itu adalah suara pandu Saat itu aku berlari ke arah pintu ingin menghampiri mereka Brak! Brak! Pintu terkunci Biar bagaimanapun aku mencoba untuk keluar Pintu itu tetap tidak bisa dibuka Di luar bahaya loh nak Nenek mengerikan tadi pun menolek arahku yang masih berusaha membuka paksa pintu rumah ini Nggak! Nggak! Aku nggak mau ada di desa ini Aku sudah ngasih tahu ya nak Nggak! Pintu pun terbuka Aku sekuat tenaga berlari ke arah dua pemuda yang salah satunya adalah Pandu Yang kutemui di dekat komplek pemakaman yang terlupakan di desa Pandu! Tolong! Lah! Dipta! Pandu cukup heran melihat kedatanganku Namun entah mengapa aku merasakan raut wajah sedikit lega di wajahnya Ini desa apa Pandu? Kenapa banyak setan dan di desa ada ritual? Tunggu! Pandu? Sejak kapan nama kamu jadi Pandu? Tanya seorang pemuda yang berjalan bersama Pandu itu Udah adem saja Di desa begini kan nggak mungkin aku ngasih tahu nama asli Takutnya Mas Dipta terbawa juga dengan mereka Tunggu! Aku sedikit mencerna perkataan Pandu itu Apa ini artinya Pandu bukanlah nama sebenarnya dari pemuda itu? Namanya Cahyo Mas Kalau saya Danan Benar juga kata Cahyo Penduduk desa ini memiliki kepercayaan yang berbeda Ada baiknya menjaga informasi diri kita Cahyo dan Danan Dari cara mereka bersikap dan tidak gentar dengan setan-setan di sekitar tempat ini Aku yakin mereka bukan orang biasa Nan! Cahyo memberi isarat pada Danan Sambil melempar pandangan ke arah rumah Mbak Yasmin Mereka jelas melihat pocong-pocong yang menjilati cairan yang disiramkan oleh Mbak Yasmin Marip tadi Danan menganggup Ia berjalan ke arah rumah Mbak Yasmin dan meletakkan tangannya di tengah laman Ayat-ayat suci pun dilantunkan bersama doa-doa yang sedikit ku mengerti Dari situ aku yakin Bahwa Danan bukanlah bagian dari warga desa ini Saat itu seketika bau bangkai tercium dengan begitu menyengat Tiba-tiba perhatian pocong-pocong itu mengarah ke Danan Dan ternyata bukan itu tujuan Danan Tanah di alaman rumah Mbak Yasmin bergerak Seolah ada sesuatu yang ingin memberontak keluar dari tanah Saat itu Danan melepaskan tangannya dan mundur Sebanyak ini? Danan kaget dengan apa yang dilihatnya Hampir seluruh tanah halaman Mbak Yasmin bergetar Dan sudah ada beberapa kain kafan yang menyeruak keluar Cahaya menggeleng melihat pemandangan itu Apa itu mas? Untung kamu cepat pergi Penghuni rumah ini sudah mengoleksi puluhan mayat di halaman rumahnya Ucap Cahaya Jantungku berdegup mendengar perkataan Cahaya saat itu Puluhan mayat Yang benar saja Untuk apa Mbak Yasmin melakukan itu? Terus gimana mas? Cahaya menolek arah Danan memberi isyarat menanyakan apa yang akan dilakukan Sepertinya gak bisa malam ini Kita mundur dulu Balas Danan Payah Seharusnya Seorang Danan itu ahli meruat Masalahan segini saja gak bisa Sabar Kalau Danan yang kamu kenal bisa Masa aku enggak? Cahaya membalas jawaban itu dengan menepuk bau Danan dan mengajaknya pergi Aku tidak mengerti dengan apa yang mereka berbincangkan Namun aku mulai bisa menebak maksud keberadaan mereka di desa ini Kami pun pergi menjauh dari rumah Mbak Yasmin Saat itu aku benar-benar was-was dan tidak bisa menahan untuk tidak menolek ke belakang Aku bergidik ngeri melihat halaman rumah Mbak Yasmin dipenuhi sekumpulan pocong yang menampakkan dirinya Sayangnya tidak hanya rumah Mbak Yasmin Hampir di setiap rumah terdapat makhluk-makhluk dengan wujud mengerikan yang meninggali halamannya Desa ini sudah seperti tempat tinggal ternyaman untuk mereka Mas Cahaya dan Mas Danan mengajakku melintasi pemakaman di mana terdapat berbagai batu nisan Berbeda dengan pemakaman di tengah hutan Batu nisan di pemakaman ini menggambarkan bahwa jasad yang dikuburkan menganut ajaran agama Walau berbeda-beda, setidaknya mereka percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa Mungkin karena itulah pemakaman di sini tidak diurus hingga ditumbuhi ilalang yang tinggi Ada sebuah gubuk tua yang dirapikan dengan sederhana tidak jauh dari pemakaman Sepertinya disinilah Cahaya dan Danan beristirahat Kalau bisa melihat sisi sebenarnya dari desa itu Tidak heran mereka berdua lebih memilih untuk tinggal di sini Saat itu Cahaya dan Danan menanyakan bagaimana aku bisa tersesat di tempat ini Aku pun menceritakan tentang bagaimana niatku meninggalkan ibu kota dan pulang ke kampung Namun tiba-tiba aku tersesat di tempat ini setelah diantar bis misterius itu Menurut Cahaya apa yang terjadi padaku adalah pengaruh dari uang yang kukunakan Uang itu berasal dari desa ini Dan secara misterius uang itu akan menuntunku untuk sampai ke desa ini Itu adalah maksud dari orang yang memberikan uang itu Memangnya mas tidak merasa aneh Ada orang yang memberikan uang sebanyak itu dengan cuma-cuma Pasti, tapi namanya butu mas Lantas apa artinya mereka yang kuberikan dengan uang ini Akan tiba di desa ini juga Bisa ya, bisa juga enggak Tapi biasanya cuma si penerima uang pertama yang menjadi incaran Aku sedikit lega Aku tidak ingin membayangkan bahwa elang akan tiba di desa ini Dan mengalami nasib yang sama sepertiku Cahaya pun mulai menceritakan tentang wujud sebenarnya dari desa ini Desa tersembunyi yang menurut Cahaya menjadi tempat yang bisa disebut Sebagai penghasil dedemit Desa ini menjadi sarang yang nyaman buat setan-setan Setiap ritual yang mereka lakukan akan mengundang mereka Dan menjadikan mereka berhubungan dengan manusia Setan-setan yang berkumpul di desa inilah Yang kelak akan dimanfaatkan oleh dukun-dukun di luar sana Jelas, Cahaya Mendengar ucapan itu aku menggeleng Memang, saat ini praktik klinik semakin marak lagi Namun aku tidak menyangka bahwa setan-setan itu juga dihasilkan di suatu tempat Keberadaan kalian untuk mengusir setan-setan itu? Niatnya begitu Tapi enggak gampang, Mas Mas Cahaya menceritakan bahwa seandainya pun Ia bisa mengusir dan menenangkan setan-setan di desa ini sedikit demi sedikit Itu tidak akan bertahan lama Kepercayaan warga desa dan ritual yang mereka lakukan Akan terus memanggil makhluk-makhluk terkutuk itu Dan tidak ada yang akan berubah Penduduk desa ini Conan menganut salah satu keturunan raja di tanah Jawa Raja yang menurut mitosnya menganut kepercayaan serupa Di mana hubungan pria dan wanita Merupakan sesuatu yang sakral Dan darah manusia adalah berkah Yang mendekatkan mereka pada kesempurnaan Sebenarnya samar-samar aku merasa pernah mendengar tentang raja yang dimaksud Namun siapa sangka kepercayaan itu benar-benar ada Menikmati kenikmatan duniawi Menuruti nafsu hingga mati rasa Untuk mencapai kesempurnaan Itu benar-benar diluar nalarku Balas Jahyo Itu untuk kita yang sudah menerima agama Jahyo Untuk masyarakat dulu Seks itu bukan hal yang tabu Malah menjadi sesuatu yang sakral Mereka belum mengenal surga dan neraka Kematian hanya dianggap sebagai sirklus di dunia ini Tambah danan Aku mengangguk-angguk Mendengar perbincangan mereka Namun yang kupikirkan saat ini hanyalah Bagaimana cara agar aku bisa pergi dari desa ini secepatnya Terus mas Apa saya bisa segera pergi dari desa ini Mas Danan dan Mas Jahyo saling bertatapan Nah itu masalahnya Sebut Mas Jahyo Aku mengernyitkan dahiku Mendengar ucapan Mas Jahyo Temanku yang ini kelewat pinter Jangankan kamu Kami aja belum tahu caranya keluar dari desa ini Bagi itu jawabannya nan Ngisin-ngisin nih Yang benar tugas kita di desa ini masih belum selesai Makanya kita belum bisa pergi Tunggu Bahkan orang seperti mereka pun tidak bisa pergi dari desa ini Bagaimana denganku yang sama sekali tidak mengerti apapun tentang hal gaib Di tengah perbincangan kami tiba-tiba Mas Jahyo dan Mas Danan terdiam Mereka seolah merasakan sesuatu Suara gendang itu Mas Aku menolek ke arah Mas Jahyo Namun ia memberi isarat jari ke arahku untuk diam Shhh Mas Jahyo dan Mas Danan bergerak ke sudut-sudut jendela Dan mengintip apa yang sebenarnya membuat ia merasa gelisah Kita dikepung Ucap Mas Jahyo Brengsek Mas Danan mengumpat sepertinya apa yang terjadi di luar adalah sesuatu yang buruk Suara gendang terdengar mengalun membentuk irama Dari arahnya aku menebak pemain gendang itu sedang mengitari rumah ini Jangan keluar dari gubuk ini Perintah Mas Jahyo Aku hanya mengangguk tanpa bisa memutuskan untuk berbuat apa Sepertinya mereka memutuskan untuk menghadapi apapun yang berada di luar sana Pintu gubuk pun terbuka Sekali lagi aku melihat pemandangan sosok itu Sang penari tanpa kepala Walaupun sudah pernah melihat wujudnya Sepertinya aku tidak akan pernah terbiasa Cantik-cantik gak punya kepala Ucap Mas Jahyo dengan entengnya Mas Danan memukul kepala temannya itu atas ucapan seenaknya yang ia lontarkan Yang benar kalau ngomong Gak usah tegang-tegang gitu kenapa nan Gak gitu Yang benar aja Gimana bisa ngomong Ayu kalau kepalaan saja gak ada Cahaya menyenggol bau Danan dengan wajah kesalnya Asam kue nan Jelas-jelas sebelum membuka pintu tadi mereka merasa tegang Sepertinya perbincangan konyol mereka ini Adalah cara mereka untuk menenangkan diri Sudah ku katakan tidak usah ikut campur Dengan urusan desa ini Suara seorang kakek terdengar dari salah satu tempat Cahaya menoleh dan mendapati kakek itu tengah duduk dengan santai di atas gubuk tempat kami berada Bisa gak kalau dibalik Urusan desa ini jangan ikut campur sama urusan dunia luar Balas Danan Lah gak tau bukan urusanku Balas kakek itu Terus kenapa kau membawa mereka ke tempat ini Mengancam Aku belum bisa melihat dengan jelas Terima kasih Suara itu menghilang perlahan beberapa saat Setelah wujudnya menghilang dari pandangan kami Namun mas Danan dan mas Cahaya masih terlihat cemas Mas Mas Penari itu sudah pergi Hanya aku yang memberanikan diri untuk keluar Namun tepat saat aku meninggalkan gubuk Wajahku pucat seketika Gubuk ini dikepung oleh kepala-kepala tanpa tubuh Yang melayang-layang Sebagian kepala itu sudah membusuk Dan beberapa diantaranya mengenakan sanggul ataupun perhiasan Yang menandakan bahwa kepala itu pernah hidup di zaman kerajaan Mas Zahyo Ucapku gemetar Jaga kesadaranmu mas Dipta Jangan jauh-jauh dari kami Saat ini yang ada di hadapanku adalah kepala-kepala manusia yang melayang tertawa Menangis Mengancam Hingga menjerit kesakitan Suara-suara itu terngiang-ngiang di telingaku seolah hendak merebut kesadaranku Berbeda denganku Mas Cahaya dan Mas Danan justru mengambil posisi duduk dan bersaut-sautan Melantunkan ayat-ayat suci yang menggema hingga ke sekitar tempat ini Kepala-kepala itu pun tidak berani mendekat Suara-suara mengerikan yang meneror kami pun perlahan semakin berkurang Berganti dengan suara Mas Danan dan Mas Zahyo yang dengan husu melantunkan amalannya Sesuatu jatuh di dekatku dengan suara keras Aku pun menolak dan mencari tahu benda apa yang bisa jatuh dengan suara keras itu Dan aku menyesal Seharusnya aku sudah menyadarinya Kepala? Kepala itu mulai berjatuhan di sekitar kami Teriakan, tawa, tangis yang meneror kami pun berganti dengan suara hujan kepala yang jatuh di sekitar kami Sudah selesai Mas Zahyo selesai dengan amalannya dan kembali berdiri Ia menggeleng melihat pemandangan kepala-kepala yang berserakan di sekitar kami Mas, ini gimana? Ya gimana lagi? Kita kubur biar gak kentayangan lagi Mengubur kepala-kepala ini Aku menolak ke salah satu kepala dan kepala itu sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang menyengat Aku menahan muntah saat melihatnya Namun benar ucapan Mas Zahyo Kami harus menguburnya dengan layak Saat Mas Zahyo mulai menggali sebuah lubang di dekat pemakaman Mas Danan justru menolak ke satu arah Ia seolah merasakan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman Kamu ngerasain juga? Tanya Mas Zahyo Iya Kita gak boleh lengah Kepala-kepala ini cuma peringatan untuk kita Balas Zahyo sambil mulai menggali Mas Danan mengangguk sepakat Ia juga mulai mengumpulkan kepala-kepala yang berserakan itu Saat ini aku tidak bisa membayangkan Teror semengerikan ini hanya sekedar peringatan semata Apa yang sebenarnya ada dibalik kejadian malam ini Apalagi yang bisa ia lakukan kepada kami Aku tidak sekuat Mas Danan yang mampu menahan rasa jijik dan rasa takut Pada kepala-kepala itu Hingga memilih membantu Mas Zahyo menggali lubang Dengan peralatan seadanya Mas Dipta Mas Danan menepuk pundaku yang tengah kesulitan memindahkan tanah dari dalam lubang Belikan aku baju Sebuah kepala wanita tanpa mata berada tepat di hadapan wajahku Dengan rambut yang terangkat ke atas Aku berteriak hingga masuk ke dalam lubang Sementara itu Mas Danan malah tertawa cekikikan Melihat reaksiku yang kaget dengan perbuatannya Mas jangan bercanda Kepala manusia itu loh Yonan bisa kuah alat kamu mainin kepala mayat Tambah cahaya Jangan serius serius dunia ini butuh candaan untuk jadi lebih nyaman Balas Danan Ya tapi gak kepala mayat juga kali Menjelang pagi kami pun selesai mengubur semua kepala itu Dan menganturkan doa-doa kepada sang pencipta Untuk menenangkan roh dari pemilik kepala-kepala ini Semoga saja mereka tidak digunakan lagi oleh makhluk-makhluk biadab Yang mempermainkan hidup seseorang Malam itu begitu melelahkan untukku Bahkan di gubuk tua yang penuh nyamuk inipun Aku bisa tertidur dengan nelap sampai tengah hari Tapi tidak dengan Mas Danan dan Mas Cahyo Mereka justru sudah bangun dan sudah melakukan banyak hal Dari dalam gubuk aku seolah mendengar mereka berdua Berbicara dengan seseorang Namun aku tidak mendengar dengan jelas Logatnya tidak seperti suara warga desa disini Sarapan Mas Dipta Mas Cahyo yang mengetahui bahwa aku sudah terbangun pun menganggilku keluar Aku pun mendatangi mereka dan mengambil posisi duduk di batu Dengan pemandangan pemakaman Sungguh berbeda dengan pemandangan pagi kemarin Yang disempurnakan dengan keberadaan Asri di depan rumah Tapi aku sangat bersyukur dengan pemandangan ini Keindahan Asri hanyalah ilusi semata Ritual yang Asri lakukan bagaimana tubuh Asri diperlakukan Hingga ekspresi wajah Asri saat tubuhnya dinikmati oleh warga desa Benar-benar tidak bisa kulupakan Sepertinya itu akan membekas umur hidup diingatanku Cuma ada pisang Mas Sadanya dulu ya Ucap Mas Cahyo Pisang juga sudah syukur Mas Di Jakarta saya pernah sampai mengutin sayur-sayur busuk Yang dibuang tuang sayur cuma buat ganjer pelut Nah Benar ucapanmu Cahyo Bahkan makanan di hutan masih lebih baik daripada hidup susah di bukota Salatuklah nan Iyo nan Di hutan masih ketemu buah Biji-bijian Umi-umbian Bisa nangkep ayam hutan Mancing ikan Yang penting Gak manja saja Ucapan Mas Cahyo ada benarnya Tapi untuk orang sepertiku yang tidak mengerti tentang alam Tetap saja mustahil untuk bertahan hidup di hutan Bisa dapat pisang dari mana mas Oh kalau ini urusan tim bagian logistik Ucap Mas Cahyo sambil menuju ke arah atap gubuk Tepat saat aku menoleh kulit pisang mendarat di wajahku Aduh Aku menyingkirkannya dan mendapati seekor keras sedang menertawakanku Ah maafin dia mas Namanya Kliwon Dia emang suka iseng Gak Gak apa-apa mas Mana mungkin marah sama yang udah nyariin sarapan Mendengar jawabanku kera bernama Kliwon itu melompat dan menghampiriku Ia menaiki pundaku begitu saja dan bersikap begitu ramah Sepertinya aku akan cepat akrab dengan Kliwon Setelah selesai dengan urusan bersih-bersih Mereka berdua mengajakku untuk mengawasi desa dari sebuah bukit kecil Cukup jauh Tapi desa itu terlihat dengan jelas dari atas bukit Sekilas seperti desa biasa ya Nan Ucap Cahyo Iya Tapi aku kemarin berhasil menemuin ini Danan mengeluarkan sebuah gulungan serat tua yang bertuliskan aksara kuno Aku sama sekali tidak mengerti artinya Namun mereka berdua memandangnya dengan begitu serius Eh itu isi tulisannya apa mas Cahyo? Gak bisa baca tulisan jawakawi Tanya mas Cahyo Aku menggeleng meresponnya Sama Balas mas Cahyo Aku pun menjauh dan menatap mas Cahyo dengan muka masam Terus Kenapa ngeliatin serius gitu mas? Ya kan Danan nunjukin Lah aku ngeliatin Tinggal nunggu Danan jelasin lah Danan memukul kepala Cahyo dengan kesal Sepertinya ia juga terkecoh dengan tingkah mas Cahyo Ngomong kalau gak ngerti Sudah terlanjur aku tungguin Kesal Danan Kamu ngerti to? Tanya mas Cahyo Lumayan Tapi aku bisa nangkep intinya Nah Untuk hal ini kamu lebih pinter dari Danan yang satunya Mas Danan menceritakan bahwa desa ini sebelumnya merupakan bagian dari sebuah kerajaan Sebuah kerajaan yang dipimpin oleh sosok raja penganut kepercayaan yang aneh Ia melakukan pemujaan dengan meminum darah Berhubungan badan Memakan daging mayat hingga menari sepuasnya Semua itu adalah cara dari penganut aliran kepercayaan itu Untuk mencapai kesempurnaan Desa ini sebelumnya adalah pemilihan orang-orang yang akan dipersembahkan untuk ritual Dan di desa ini juga Mayat-mayat sisa ritual dibuang dan dikuburkan Saat itu warga kerajaan menyebut tanah ini dengan nama Lemah Mayit Atau Tanah Mayat Layaknya sebuah karma Kerajaan itu hancur dan dikalahkan saat sang raja Dan petinggi-petingginya sedang terbuai oleh kenikmatan Dan menikmati ritual yang rutin mereka jalankan Walau sudah dikuasai oleh kerajaan lain Tidak ada satupun orang yang mau mendekat kelemah mayit ini Selang cukup lama zaman kerajaan mulai berganti Tanah ini mulai dihuni oleh orang-orang yang tidak mengetahui Mengenai apa yang terjadi di tempat ini sebelumnya Mereka membangun peradaban dan membawa kepercayaan dan agama masuk Desa ini sempat menjadi tempat yang damai dan mulai melupakan masa lalunya Sebagai lemah mayit Namun sebuah kejadian merubah segalanya Ada sebuah keris yang tiba-tiba jatuh di desa ini Salah seorang sesebu desa dipercaya untuk menyimpan keris itu dan mencari tahu tentangnya Namun ternyata hal itu menjadi awal mula dimana masyarakat desa mulai meninggalkan kepercayaannya Keris itu mempengaruhi sesebu desa dan menunjukkan tentang aliran kepercayaan sang raja Yang terlihat sebagai cara menyenangkan untuk mencapai kesempurnaan Ia dituntun menemukan pemakaman yang menjadi pusat kesakralan lemah mayit Sedikit demi sedikit kepercayaan desa semakin terkikis Mereka mulai kembali menganut kepercayaan yang sama dengan sang raja di masa itu Saat itulah roh-roh penasaran yang bersemayam di tanah itu bangkit dan mendapatkan makanan mereka Roh itu berdampingan secara tidak langsung dengan warga desa Seolah mendapat pencerahan sembuh Mereka merasa mendapatkan hidup yang bahagia dengan memuja sosok-sosok yang mereka kira sebagai sisi gelap sang desa Namun pada kenyataannya mereka diberdaya oleh sosok yang mengatasnamakan itu Gulungan lontar ini ditulis oleh warga desa terakhir yang masih bertahan dengan kepercayaannya terhadap sang pencipta Ia bahkan mengasingkan diri di gubuk ini agar tidak terpengaruh oleh warga lain Jelas Danan Kamu dapet itu dari mana? Tanya Mas Yahya Lokasi ritual kemarin Kan udah dibilang Aku cari informasi Balas Danan dengan muka sedikit sombong Ia menceritakan bahwa gulungan itu sebenarnya diletakkan di tempat yang mudah ditemukan Namun sang penulis tahu bahwa mereka yang datang dengan membawa hawa napsu tidak akan berniat pada gulungan itu Hingga gulungan itu bertahan selama berpuluh-puluh tahun di sana Mas Yahya terlihat berpikir keras Sepertinya ia sedang berusaha menjahit sesuatu di pikirannya Akhirnya ketemu Ucap Mas Yahya tiba-tiba Ketemu apa mas? Cahyo tidak menjawabku Ia justru berpaling karadanan Tidak salah lagi Keris itu pasti puncaka mayit yang membunuh Pak Le Kalau kita bisa menghentikan ritual itu kembali terjadi Kekuatan keris pusaka mayit itu pasti akan berkurang Ucap Mas Yahya Aku benar-benar tidak mengerti dengan apa yang Mas Yahya katakan Namun aku sedikit menduga Bahwa apa yang mereka bahas mungkin ada hubungannya Dengan semakin meluasnya bencana gaib Yang dulu menyebar sangat masif hingga saat ini Keris pusaka mayit Benda itu terdengar begitu mengerikan Semoga saja aku tidak pernah berurusan dengan benda itu Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya